Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Blank Bentong, channelnya Campur-Campur. Oke sobat, kali ini akan update ya, update situasi dan suasana di, ini ya, di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Posko Dapur Umum, Tagana Pangandaran dan Tagana-Tagana lainnya ya, yang bergabung di situ. Di lokasi Camp Tagana ya. Nah, saya khusus untuk di ini ya, nanti apa, di Pangandaran ya, untuk Tagana Kabupaten Pangandaran gitu. Dan menurut informasi dari, ini dari, dari BNPB ya, dari BNPB itu untuk hari ke-6 nih ya, tadi hari ke-6. Ini apa, oh, sudah banyak ya bantuan berdasarkan data dari BNPB pada Jumat ya, pada Jumat tanggal 25 bulan 11, Pukul 18, bantuan yang didisibusikan merupakan sembako sebanyak 3.000 paket, selimut 6.000 lembar, matras 5.000, air garam 500, 1.500, 100, 75, tenta pengusuran ukuran 2x2 meter, 2 set dan genset 10 unit ya. Bantuan sembako telah didisibusikan pada daerah-daerah terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Perhari ini Sabtu tanggal 26 bulan November 2022, sumber dari BNPB, BNPB kembali mengirimkan dan mendistribusikan bantuan logistik berupa tenda pengungsi sebanyak 30 unit, tenda gulung 1.000, sembako 2.000 paket, selimut 5.000, matras 5.000, dan Hagen Kids 2.000. Nah, selanjutnya hari Sabtu ini Kepala BNPB mengatakan langsung paket logistik berupa makanan siap saji untuk keluarga untuk 3 hari ya, serta selimut dan matras. Paket-paket ini, paket-paket logistik ini, keluarga didistribusikan, maaf ya, paket-paket logistik keluarga ini, didistribusikan menggunakan motor berjumlah 50 unit, yang bisa melakukan pengantaran hingga 3 solitik per hari ya, 3 solitik per hari, dan kata Pak Suharyanto ya, kata Kepala BNPB, distribusi logistik menggunakan motor, ini diarahkan untuk menjangkau titik-titik yang sulit ditempuh menggunakan mobil, sehingga ke depan kita benar-benar bisa memastikan bahwa kebutuhan warga terpenuhi, katanya ya. Selanjutnya, ada pun pusat pengendalian operasi, pusat BNPB melaporkan per Jumat 25 November ya, 2022 pukul 18.00 WNPB, terdapat 73.525 jiwa mengungsi dan tersebar di 16 kecamatan. Terkait target pencarian korban hilang, Pak Kepala BNPB, Suharyanto menegaskan akan mencari sampai orang yang terdata hilang berhasil ditemukan. Sampai orang terakhir, tidak ada penurunan semangat, kekuatan, sarana-prasarana, karena keselamatan rakyat untuk hukum tertinggi. Pungkasnya, saat memberikan keterangan pers di kantor Bupati Cianjur, Jawa Barat, Jumat, tanggal 25 November 2022. Oke sobat, kita akan lanjut informasi ya dari grup Tagana Kabupaten Pangandaran ya. Dari grup Tagana Kabupaten Pangandaran, Tadi yang menerima info pukul Tadi pagi ya, sekitar pukul ini, pukul 10.00 lewat 2 menit waktu di Cianjur Barat, bahwa Dapurungun Tagana Pangandaran dikunjungi Bupati Kabupaten Cianjur ya, dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tagana dan pemerintah Kabupaten Pangandaran. Oke, terima kasih Pak Bupati Cianjur ya. Dan selanjutnya, ini juga ya dari video ini nanti bisa dilihat videonya, Pak Bupati Cianjur itu ikut memasak ya, memasak di Dapur Umum Tagana Kabupaten Pangandaran yang ikut memasak, dan bersama rekan-rekan tim Tagana Pangandaran dan yang lainnya ya, yang tergabung di POSCO itu. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, dan juga rencana Dainpo nih, Dainpo rekan-rekan dari Streamcar ya, Streamcar Kabupaten Pangandaran, secara itu akan nanti malam nih akan berangkat ke lokasi Rancana Gempa Bumi Cianjur ya, nanti malam nih ya, yang dari Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya, ada juga Pak Gubernur ya, Pak Gubernur Jawa Barat, juga ada di Sentral Pengungsian, di Jam Budipa, Warung Kondang. Beliau menyempatkan ikut membagikan terpal, bantuan dari Kementerian Sosial tadi ya, ini menurut informasi dari Ketua Tagana Kabupaten Pangandaran nih, Kang Nana Suryana ya. Nanti akan saya hubungi ya, melalui video call, mudah-mudahan bisa ya, dia lagi santai gitu kan, bisa mengangkat ininya. Oke sobat, sampai di sini dulu informenya, nanti kita tunggu info selanjutnya, kita akan mencoba menghubungi Kang Nay, di lokasi dapur umum ya, posko dapur umum Kabupaten Pangandaran ya. Oke, kita saksikan, kita simak. Oke sobat, mungkin Kang Naynya lagi sibuk ya. Oke, ada info lagi nih, rencana malam selasa ya, kalau nggak salah malam selasa tanggal berapa ya, tanggal 30, tanggal berapa nih malam selasa besok? Ya, tanggal 29 ya, tanggal 29 malam 30, Senin malam selasa, rencananya dari tim PHRI Kabupaten Pangandaran juga akan mengirimkan, mendistribusikan bantuan ya, ke Sianjur, dan nanti dari PHRI melalui ke PHRI Provinsi gitu kan, di sana, di poskonya khusus gitu kan. Nah, nanti bisa lihat ya, besok, rencana akan diberangkatkan juga nih, oleh Pak Bupati Kabupaten Pangandaran ya, untuk, apa, pemberangkatan bantuan dari PHRI Kabupaten Pangandaran. Dan ternyata, dari desa Babakan, kemarin ada informasi dari desa Babakan juga, sudah berangkat ya, kemarin malam ya, waktu kemarin, ke sana ya, ke, ini ke Kabupaten Sianjur, nanti saya lihat-lihat dulu ya, info-info yang belum kebuka nih ya, di grup Tagana Kabupaten Pangandaran. Oh iya ini, dari desa, ini, pemerintah desa Babakan ya, bantuan logistik, Musibah Gempa Bumi Cianjur ya, kemarin malam nih berangkatnya nih, kalau nggak salah ya. Begitu juga, bersama kepala desanya ya, kepala desa, Babakan ya, kalau desa Babakan, ikut ke sana. Lokasi ini apa, Gempa Bumi. Oke sobat, nah ada info juga ya, yang hari kemarin ya, yang hari kemarin, mengajak bermain ya, anak-anak yang, ini apa, keluarganya yang dikorban bencana ya, yang rumahnya terkena bencana. Jadi, bersama rekan-rekan Tagana, di kamp pengusian, di situ, di posko ya, di tenda itu, memberikan hiburan, itu kan, memberikan, inilah penyemangat, bagi anak-anak. ini juga ada dari TNI juga ya, kalau lihat di videonya, ada juga dari TNI, tembongan di sini ya, yang, mengajak, para anak-anak itu, nah, yang baik-baik-baik itu juga, ada nih ya, ada dari ucapan terima kasih ya, dari anak-anak sana ya, katanya, ucapan terima kasih, dari anak pengungsi, di lapang Jagakarsa, Kecamatan Warung Kondang ya, menurut, Ketua Tagana nih ya, kebahagiaan bagi kami, yang terhingga ketika, melihat para penyintas, bisa tersenyum. Ya gitu, terima kasih semangat terus, buat Kang Nay ya, Ketua Tagana-Koteng Pangandara nih, nih, nanti, nanti saya lihatkan ya, tulisan dari, anak-anak ini, terima kasih, sudah memberi, makanan, minuman, kepada kami, semua, sekali lagi, terima kasih, banyak, gitu kan, love-love deh, pakai tanda itu kan, itu nanti dilihat ya, bisa ya, fotonya, seperti itu sobat, informasi-informasi, situasi tim, Tagana Pangandaran, di, Kempung Usian, Kabupaten, Penci Anjur, ya, seperti itu mungkin, nanti bisa, diindikan ya, info-info, berikutnya, pada, sahabat-sahabat, yang, nonton channel, Belang Bentong, channelnya, campur-campur, oke, sampai disini dulu, gue bisa disampaikan, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Jangan lupa, subscribe, like, dan share, dan jangan lupa, channelnya campur-campur, Assalamualaikum,